Halo adik-adik, mari kita bahas materi seripi berikutnya. Oke, masih di materi seripi bahasa Inggris, kita akan menjelaskan tentang descriptive text. Oke, adik-adik, descriptive text itu apa? Ini ada ya, definition of descriptive text, berarti definisi tentang text deskripsi. Oke, descriptive text is a text that describes about someone, something, or certain place. Atau artinya adalah text yang menjelaskan, atau descriptive text adalah sebuah text yang menjelaskan tentang seseorang, sesuatu, atau tempat tertentu. Oke, misalnya ini seseorang ya. Oke, sesuatu misalnya apa? Handphone ya. Oke, terus ini anggap saja handphone bagus ya adik-adik. Terus misalnya tempat tertentu, oke, misalnya ini tuh gunung ya. Mohon maaf ya adik-adik, karena kakak tidak jago menggambar. Oke, nah kemudian ini ada objeknya, object of descriptive text, gitu ya. Berarti object descriptive text itu apa aja adik-adik. Oke, objek dari descriptive text. Text text itu adalah yang pertama itu a person, berarti seseorang, gitu ya. Contohnya misalnya father, ayah, mother, ibu, presiden, berarti seorang presiden. Berarti adik-adik bisa menjelaskan tentang ayah, ibu, ataupun presiden, ataupun lainnya ya. Kemudian animal, gitu ya. Animal itu ada snake, ular, gitu ya. Jadi adik-adik bisa menjelaskan tentang ular. All, tentang burung hantu. Dan juga chicken, tentang ayam, ya. Kemudian ada a thing, ya. A thing atau sesuatu, atau sebuah benda, sebuah hal. Contohnya adalah a mirror, berarti sebuah cermin. A gift, apa gift? Berarti sebuah hadiah, ya. Atau a doll, berarti sebuah boneka. Kemudian a place, ya. Contohnya adalah museum, museum, airport, atau bandara, atau school. Terus tempat, sekolah, ya, sekolah. Jadi adik-adik itu bisa menjelaskan semua di antara ini. Misalnya nih adik-adik mau menjelaskan tentang apa? Tentang buku, gitu ya. Tentang buku. Oh, berarti buku ini masuk ke mana adik-adik? Masuk ke a thing, ya. Oke. Misalnya adik-adik pengen ngejelasin tentang, apa namanya, library, ya. Oke, library. Nah, berarti library ini masuk ke mana adik-adik? Masuk ke a place, ya. Oke. Nah, ini adik-adik. Kemudian kita lanjut ke tujuan atau the purpose, oke, of descriptive text. Atau tujuan dari descriptive text. Yang pertama, to describe about something, oke, someone or certain place, ya, as object. Berarti untuk menjelaskan tentang sesuatu, seseorang, atau tempat tertentu sebagai objek, gitu ya. Berarti ini masih berkaitan dengan yang atas, adik-adik. Oke, kemudian kita lanjut. To describe the facts about an object. Berarti untuk menjelaskan tentang fakta-fakta tentang sebuah objek. Oke, kemudian yang ketiga, to inform the readers about a thing. Untuk menginformasikan kepada para pembaca tentang sesuatu, ya. Semuanya tuh berkaitan ke sini. Oke, adik-adik. Berarti di sini kita udah ngebahas tentang definisinya itu apa, objeknya itu apa, dan juga purpose atau tujuan dari descriptive itu apa. Nah, adik-adik, dari sini tolong dipahami, ya, oke, tolong dipahami oleh adik-adik semua, dan tolong ya, adik-adik semua untuk selalu diingat, ya, oke. Diingat, karena ini adalah termasuk dari bahan be-belajar. Oke. Hold it, adik, mari kita lanjutkan pembahasan tentang materi descriptive text, ya. Oke, di sini kita belum membahas tentang generic structure yang akan kita bahas. Generic structure itu apa, adik-adik? Berarti struktur dari si descriptive text tersebut, ya. Yang pertama ada identification. Identification itu artinya apa? Artinya identifikasi, ya. Oke, nah, identifikasi bagian ini terletak pada paragraf pertama. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi suatu objek yang ingin dideskripsikan. Identification, oke, atau identifikasi untuk memperkenalkan kepada pembaca tentang objek yang akan dijelaskan sebelum kita memberitahu tentang lebih rinci mengenai objek tersebut pada paragraf selanjutnya. Misalnya ini tuh ada judul, ya, judulnya tuh misalnya title, gitu ya. Oke, misalnya judulnya apa? Misalnya judulnya tuh adalah, apa ya, kereta ya, tren ya, misalnya judulnya tuh tren. Nah, ini tuh di paragraf pertama, oke, ini tuh adalah, apa adik-adik? Adalah identifikasi, ya, kesini. Paragraf selanjutnya, ngebahas tentang apa adik-adik? Tentang description, ya. Oke, misalnya paragraf selanjutnya tuh ada berjumlah dua paragraf, ya. Nah, berarti kedua-duanya ini tuh ngebahas tentang apa adik-adik? Ngebahas tentang, sorry, ngebahas description. Nah, description atau artinya adalah deskripsi, ya, oke. Nah, bagian ini terletak pada paragraf kedua dan seterusnya, ya. Oke, berisi tentang sifat-sifat dan karakteristik yang melekat pada sesuatu yang sudah kamu kenalkan pada pembaca pada paragraf pertama. Berarti di paragraf pertama itu lebih menjurus kepada apa adik-adik? Kepada spesifik, ya, oke, kepada sesuatu yang spesifik tapi tidak rinci. Nah, kalau di paragraf deskripsi itu menjelaskan tentang general, secara general, juga secara rinci. Oke, semangat terus adik-adik. Adik-adik, mari kita lanjutkan pembahasan mengenai descriptive text. Oke, disini descriptive text masih, ya. Oke, disini ada language features of descriptive text. Oke, berarti fitur-fitur bahasa di descriptive text, ya. Oke, atau karakter-karakteristiknya itu atau apa aja sih yang ada di descriptive text. Kita mulai dari yang pertama, descriptive text itu using tenses, gitu ya. Nah, tensesnya itu, ini adalah simple present tense, ya. Atau yang kita tahu sebagai subject, verb satu, plus object, plus, apa namanya, kak, complement, ya. Oke, ini verbalnya, ini hanya bagiannya saja, ini ada nominal. Ini yang satu ini contohnya apa adik-adik? Contohnya, misalnya, apa namanya, misalnya, the sun, oke, misalnya, the sun, rises, oke, berarti, apa namanya, matahari terbit from, oke, the east, ya. Oke, berarti matahari terbit dari timur. Kemudian, yang kedua, subject, to be, plus, adjective, ini bagian dari nominal. Ini berarti contohnya gimana adik-adik? Ini contohnya adalah, she is beautiful, misalnya, ya. She is beautiful. Oke, paham ya? Nanti akan ada pembahasan mengenai tenses ini secara lengkap lagi. Kemudian, kita lanjut ke selanjutnya, apa namanya, language feature selanjutnya, yaitu adalah, using linking verb such as be, oke, am is are, ini maksudnya to be, ini adalah apa adik-adik? Adalah to, to be, ya, oke. Nah, nah, disini, apa namanya, contoh lainnya adalah, smell, grow, looks, atau sound. Misalnya, it looks beautiful, ya. Kemudian, kayak, she looks amazing, gitu ya. Kemudian, kita lanjut ke feature selanjutnya, itu adalah, using part of speech, adjective. Jadi, adjective itu, apa adik-adik? Adjective itu adalah kata si, kata sifat, kata yang melekat di dalam sesuatu benda. Disini, misalnya, contohnya adalah, strong leg. Berarti, bendanya apa? Leg. Kata sifatnya adalah, strong. Oke, berarti, strong leg itu berarti kaki yang kuat, ya. Kemudian, yang kedua, kind boy, ya. Berarti, anak laki-laki yang baik. Kind itu adalah kata sifatnya, boy itu adalah kata bendanya. Kemudian, spoil girl. Spoil itu kata sifatnya, girl itu kata bendanya. Berarti, yang artinya adalah, gadis ban manja. Oke. Kakak tulis, ini kaki kuat. Oke. Kemudian, anak laki-laki yang baik. Oke. Anak laki-laki yang baik, ya. Oke. Kemudian, untuk soal selanjutnya, itu adalah, spoil girl. Berarti, gadis manja, ya. Oke. Nah, kemudian, adik-adik, kita lanjut ke soal berikutnya. Using adverb. Menggunakan adverb atau kata keterangan, ya. Misalnya, contohnya, very, extremely, lovely, ya. Very amazing. Amazing berarti, sangat, apa adik-adik? Sangat menakjubkan. Oke. Sangat menakjubkan. Kemudian, untuk jawaban, extremely incredible juga. Sama, sangat, apa adik-adik? Sangat luar biasa. Oke. Bagaimana dengan contoh yang ketiga, yaitu lovely girl, oke. Oke, gadis yang lembut. Atau gadis yang, oke, gadis penyayang, ya. Oke. Nah, selanjutnya, kita fokus ke on one object. Jadi, kalau descriptive text itu, fokus dalam satu objek. Misalnya, kita ngebahas tentang, apa adik-adik ngebahas Taj Mahal, ya. Oke, kita tuh ngebahas Taj Mahal. Nah, apa aja sih yang dibahas Taj Mahal itu? Berarti, semuanya tuh berkaitan dengan Taj Mahal. Mulai dari, misalnya, karakter, karakteristik. Oke, bangunannya. Terus, ada fungsi bangunannya, oke. Terus, apa ada lagi, misalnya, kelebihan. Atau, ada uniqueness atau keunikan, ya. Dari bangunan tersebut. Oke. Kemudian, ini kakak lupa, apa namanya, menerjemahkan. It looks beautiful. Oke, ini terlihat indah, ya. Atau terlihat cantik. Oke. Oke, kemudian, she looks amazing. Berarti, dia terlihat, oke, cantik, ya. Eh, sorry. Dia terlihat, apa adik-adik? Terlihat luar biasa. Oke. Dia terlihat luar biasa. Keren banget. Oke, ini ya, berarti language feature-nya itu ada berapa adik-adik? Berarti, ada yang pertama, using simple present tense. Yang kedua, using linking verbs. Yang ketiga, using part of speech, adjektif. Yang keempat, using adverb. Ini juga sama masuk ke dalam part of speech. Yang kelima, focus on subject. Oke, semoga terus adik-adik. Adik, mari kita bahas sebuah contoh tentang descriptive text, ya. Ini sudah ada contohnya, yaitu Taj Mahal. Taj Mahal itu berarti masuknya ke dalam sebuah tempat, ya, atau certain place. Nah, di sini kakak mau bertanya dulu kepada adik-adik, mana yang termasuk bagian dari identification dan description. Oke, identification itu ada di paragraf yang pertama. Ini ya, identification. Kalau description itu, paragraf yang keberapa adik-adik? Paragraf yang kedua dan seterusnya. Berarti ini description, ya. Oke, ini juga description. Nah, ini ngebahas tentang apa namanya Taj Mahal, ya. Oke, atau certain place, ya, sebagai objek. Yuk kita baca. Taj Mahal, or the Taj, is a well-known architectural object in India. Taj Mahal, atau the Taj, adalah sebuah objek arsitektur terkenal di India. Oke. Nah, kemudian, for, oke. For its finest design, which combine elements from India. Oke, atau juga kita sebut karena desain, karena desain terbaiknya yang mengkombinasikan elemen dari India, Persian, and Islamic architectural style, Persia, dan gaya arsitektur islami. This historical building was built on the south bank of the Yamuna River in Agra. Nah, berarti bangunan bersejarah ini telah dibangun di bank selatan of Yamuna. Oke, bank selatan di sungai Yamuna di Agra. It, oke, it represents the story of eternal love of the Mughal Emperor, gitu ya. Ini mempresentasikan atau mewakili, gitu ya, cerita cinta, ya. Oke, cerita cinta abadi dan dari kaisar Mughal, ya. Sah Jahan, to his dear wife Mumtaz Mahal, untuk istat tercintanya Mumtaz Mahal. In 1983, UNESCO placed Taj Mahal into the list of world heritage site and consider it as the jewel of Muslim art in India and one of the universally admired masterpieces of the world heritage, ya. Berarti, pada tahun 1983, UNESCO, apa namanya, sorry, UNESCO menempatkan Taj Mahal, gitu ya, ke dalam daftar situs warisan dunia dan menganggapnya sebagai permata seni masyarakat muslim di India, oke, dan salah satu karya terbaik dari warisan dunia yang dikagumi, oke, di dunia. Berarti ini identifikasinya, ya. Nah, sekarang kalau deskripsinya gimana, adik-adik? Deskripsinya adalah Taj Mahal is a very large tomb made of ivory white marble, oke, berarti Taj Mahal adalah sebuah makam yang sangat besar, yang terbuat dari marmar, oke, dari marmar putih, ya. The building looks like a mosque, oke, a place for a muslim to pray, berarti bangunannya terlihat seperti sebuah masjid. Atau sebuah tempat untuk orang muslim beribadah. Once we see it, gitu ya, saat kita melihatnya, we will get the impression that Islamic architecture style, sorry, kita akan mendapatkan kesan bahwa gaya arsitektur Islam, oke, is a very strong in the building, sangat kuat di bangunan tersebut, starting with the wall and the kaligrafi decoration on it. Dimulai dengan, apa namanya, bata ya, oke, dimulai dengan bata, oke, dan kaligrafi, kaligrafi, dekorasi kaligrafi di permukaannya, tadi, oke. A huge dome on top of building along with four minarets on every corner of the best wall, ya. Atau artinya adalah, apa adik-adik in a huge dome, sebuah kubah besar di atas bangunan itu bersama dengan empat menara di setiap sudut lan, oke, lantai, oke, dasarnya. Ya, the dome is also made of marble with size nearly 35 meters, and the top of it is decorated with lotus design, ya. Kubah itu juga terbuat dari marmer dengan ukuran hampir mencapai 35 meter, oke, dan bagian atasnya dihiasi dengan, apa namanya, pola bunga teratai. The minerates is also decorated with a very detailed lotus motif, ya, oke, menaranya juga dihiasi dengan motif bunga terata yang sangat rinci. Kemudian, if we come from the main entrance, jika kita datang dari pintu masuk utama, we will see a large pool in front of building, oke. Oke, kita akan melihat sebuah kolam yang besar, oke, di depan bangunan itu. This pool is called the reflecting pool as it will reflect the image of the task to the sky, ya. Oke, berarti kolam ini disebutkan kolam pemantul, karena itu akan memantulkan gambar the task itu ke langit. Once we enter the building, ketika kita memasuki ruangan bangunannya, we will find that there are more decorations on inner wall. Kita akan menemukan, apa, kita akan menemukan lebih banyak hiasan di dinding, oke, di bagian dalam. The tomb as central focus of the building is located at the lower level, oke. Artinya adalah, apa, adik-adik, the tomb? Oke, makam yang menjadi perhias perhatian utama dari bangunan ini, oke, terletak di bagian bawah. The grapes of Mumtaz Mahal and Sajahan were positioned next to each other in large room with Persian style decoration, oke. Kuburan dari Mumtaz Mahal dan Sajahan diletakkan berdampingan dalam sebuah ruangan besar dengan hiasan bergaya Persia, oke. Sumbernya dari wordclip.com, oke, adik-adik, dari sini tuh sebenarnya kita bisa melihat ya ada, apa namanya, ada kata sifat, ada kata kerja, oke. Misalnya, kayak ini nih adik-adik, ini the building, oke, the building looks like a mosque, oke. Ini kata looks, ya, oke. Terus, apalagi adik-adik with a very, gitu ya, nah, it's a well-known, gitu ya, well-known architectural, berarti well-known. Itu kan artinya adalah terkenal ya, oke. Pokoknya banyak di sini, adik-adik bisa mencari-nya, ya, oke. Semangat terus, karena belajar saja tidak cukup, jadi harus banyak berlatih. Halo adik-adik, mari kita, apa namanya, bahas terjemahan dari Taj Mahal tersebut, ya, oke. Taj Mahal, oke, Taj Mahal atau The Taj adalah sebuah objek arsitektur terkenal di India karena desain terbaiknya yang menggabungkan unsur dari India, Persia, dan kaya arsitektur Islam. Bangunan bersejarah ini dibangun di pinggiran Sungai Yamuna, bagian selatan, di Agra. Bangunan ini mewakili cerita cinta abadi dari Kaisar Mughal, sah jahan kepada istri tercintanya Mumtaz Mahal. Pada tahun 1983, UNESCO menempatkan Taj Mahal ke dalam daftar situs warisan dunia dan menganggapnya sebagai permata seni masyarakat muslim di India dan salah satu karya terbaik dari warisan dunia yang dikagumi di dunia. Nah, kemudian, ini masuk ke dalam apa adik-adik? Identifika, identifikasi ya, oke. Nah, kemudian ke deskripsinya, Taj Mahal adalah sebuah makam yang sangat besar yang terbuat dari marmer berwarna putih gading. Bangunan itu terlihat seperti sebuah masjid, sebuah tempat untuk orang muslim beribadah. Saat kita melihatnya, kita akan mendapatkan kesan bahwa gaya arsitektur Islam sangat kuat pada bangunan itu. Mulai dari dindingnya dengan hiasan kaligrafi di permukaannya, sebuah kubah besar di atas bangunan itu bersama dengan empat menara di setiap sudut lantai. Dasarnya, kubah itu juga terbuat dari marmer dengan ukuran hampir mencapai 30 lima meter dan bagian atasnya dihiasi dengan pola bunga teratai. Menaranya juga dihiasi dengan motif bunga teratai yang sangat rinci. Nah, kemudian jika kita datang dari pintu masuk utama, kita akan melihat sebuah kolam yang besar di depan bangunan itu. Kolam ini disebut kolam pemantul karena itu akan memantulkan gambar, detas ke langit. Saat kita memasuki bangunan, kita akan menemukan bahwa ada lebih banyak hiasan di dinding bagian dalam. Makam yang menjadi perhatian utama dari bangunan ini terletak di bagian bawah. Kuburan dari mumtaz, mahal, dan sahajahan diletakkan berdampingan dalam sebuah ruangan besar dengan hiasan berkaya persia. Oke, search atau sumbernya dari wordklip.com Berarti ini paragraf kedua dan paragraf ketiga itu adalah apa adik-adik? Adalah deskripsi. Oke, semoga terus adik-adik karena pelajar sudah tidak cukup jadi harus banyak berlatih. Dadah!